Harimau, raja hutan dari Asia, dikenal sebagai salah satu predator puncak di ekosistemnya. Namun bagaimana jika harimau dilepas di habitat yang tidak biasa, seperti savana Afrika? Bayangkan seekor harimau, bukan di hutan hujan tropis, tetapi di padang savana yang terbuka, di mana singa adalah penguasa wilayah. Apakah harimau bisa beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang baru ini? Savana adalah habitat yang sangat berbeda. Di sini, predator seperti singa berburu bersama kelompok, memanfaatkan strategi berburu bersama untuk menjatuhkan mangsa besar. Namun, harimau adalah pemburu soliter. Bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri di habitat yang berbeda ini? Para ilmuwan pernah membayangkan eksperimen yang tidak masuk akal, melepaskan harimau di savana untuk mengamati bagaimana mereka akan beradaptasi di ekosistem baru ini. Ini bukan hanya soal memperkenalkan predator baru, tapi juga soal mengeksplorasi potensi interaksi antar spesies, baik dengan mangsa maupun dengan predator lain seperti singa. Harimau adalah predator yang mengandalkan elemen kejutan saat berburu. Mereka biasanya berburu di daerah yang tertutup, dengan pohon dan semak-semak sebagai penyamaran. Di hutan, harimau dapat menyelinap mendekati mangsanya dengan sangat dekat sebelum melakukan serangan mematikan. Namun, di savana yang terbuka, di mana jarang ada tempat untuk bersembunyi, taktik berburu ini bisa jadi tidak efektif. Selain itu, mangsa di savana Afrika berbeda dari mangsa di habitat asli harimau. Mangsa utama harimau di Asia adalah rusa, babi hutan, dan beberapa spesies herbivora lainnya yang hidup di lingkungan hutan dan padang rumput Asia. Di Afrika, mangsa lebih bervariasi, termasuk zebra, antelope, wildebeest, dan kerbau. Apakah harimau bisa menyesuaikan pola berburu mereka untuk mangsa yang lebih cepat dan lebih tangguh di savana? Lalu ada pertanyaan besar. Bagaimana interaksi antara harimau dan singa jika mereka hidup di habitat yang sama? Di alam liar, harimau dan singa tidak pernah bertemu karena habitat mereka terpisah. Singa hidup di Afrika, sementara harimau di Asia. Singa adalah pemburu sosial, hidup dalam kelompok yang disebut pride, sementara harimau adalah pemburu soliter. Interaksi antara dua spesies besar ini bisa sangat berbahaya dan tak terduga. Harimau, sebagai pemburu solitet, terbiasa berburu sendiri dan menguasai wilayah yang luas. Singa, di sisi lain, berburu dalam kelompok dan memiliki sistem sosial yang sangat terstruktur. Harimau mungkin memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, tetapi jumlah dan kerjasama antar singa bisa menjadi keuntungan yang sulit dikalahkan. Selain interaksi dengan predator dan mangsa, harimau juga harus beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ekstrim di savana. Suhu yang lebih panas, kurangnya sumber air, serta periode kekeringan yang panjang bisa menjadi tantangan besar bagi harimau yang terbiasa dengan lingkungan yang lebih lembab dan teduh di habitat hutan. Harimau adalah pemburu malam yang biasanya aktif saat kondisi lebih dingin. Di savana, singa juga sering berburu di malam hari untuk menghindari panasnya siang hari. Harimau mungkin harus menyesuaikan pola aktivitas mereka untuk menghindari kepanasan dan memaksimalkan peluang berburu di waktu yang lebih tepat. Para ilmuwan yang tertarik dengan ide ini percaya bahwa percobaan semacam ini bisa memberi wawasan baru tentang adaptasi hewan predator terhadap lingkungan yang berbeda. Harimau, dengan kemampuan fisik luar biasa dan kecerdasan tinggi, mungkin bisa menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di savana. Meskipun tampak mustahil, ada peluang bahwa harimau bisa bertahan hidup di savana. Tetapi mereka harus menghadapi banyak tantangan, mulai dari iklim, mangsa yang berbeda, hingga singa yang sudah menguasai ekosistem ini. Percobaan semacam ini bisa membuka jalan untuk studi lebih lanjut tentang kemampuan adaptasi hewan besar di ekosistem yang berbeda. Harimau di savana mungkin terdengar seperti mimpi, tetapi baru-baru ini ada salah satu ilmuwan yang bernama John Varty melakukan eksperimen yang paling berani dan inovatif, yaitu memindahkan harimau di padang savana. Eksperimen ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan harimau dari kepunahan dan memberikan habitat baru bagi mereka di luar kawasan asli mereka. Harimau adalah salah satu spesies paling ikonik di dunia, tetapi jumlah mereka di alam liar terus menurun akibat perburuan liar, hilangnya habitat, dan konflik manusia satwa. Varty menyadari bahwa upaya konservasi tradisional mungkin tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup harimau dalam jangka panjang. Dengan pemikiran ini, dia meluncurkan proyek ambisius yang dikenal sebagai Tiger Canyon di Afrika Selatan, tepatnya di Provinsi Free State, di lahan savana, yang biasanya lebih dikenal sebagai habitat hewan, seperti singa, citah, dan masih banyak lagi. Tujuan utama dari eksperimen ini adalah menciptakan populasi harimau yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan yang berbeda dari habitat asli mereka di Asia, seperti hutan tropis dan rawa-rawa. Dengan menempatkan harimau di savana, Varty berharap dapat mengurangi ketergantungan konservasi harimau pada satu wilayah geografis dan menciptakan cadangan genetik baru untuk harimau. Memindahkan spesies seperti harimau ke habitat yang sama sekali berbeda bukanlah tugas yang mudah. Ada tantangan besar dalam hal adaptasi lingkungan, perilaku berburu, dan interaksi dengan spesies lain di savana. Varty dan timnya menggunakan pendekatan ilmiah untuk memastikan harimau bisa beradaptasi dengan baik. Mereka menyediakan area yang luas dan liar, serta memastikan sumber makanan yang cukup. Mereka juga memantau perilaku harimau secara intensif untuk melihat bagaimana hewan ini menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih kering dan terbuka. Eksperimen ini menunjukkan hasil yang menjanjikan. Harimau yang ditempatkan di Tiger Canyon tidak hanya mampu bertahan hidup, tetapi juga berkembang biak. Mereka menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, belajar berburu di medan terbuka, dan secara bertahap menjadi predator dominan di wilayah tersebut. Meskipun Tiger Canyon masih merupakan eksperimen jangka panjang, keberhasilannya sejauh ini memberikan harapan baru untuk masa depan konservasi harimau. Kendati demikian, eksperimen ini masih menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan pertanyaan tentang etika memindahkan spesies ke habitat yang bukan asli mereka, serta dampaknya terhadap ekosistem lokal.